Hai kejadiannya dari telur ini kenapa tiba-tiba saya berbelok pada jalurnya terus disitu saya sudah punya perasaan saya nggak kuat saya pengen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel Cito Adventure Madun oke sesuai request dari teman-teman kemarin kita akan mendengarkan cerita-cerita atau kisah Mas Yunus yang habis pendakian dari Gunung Wilis kemarin ya Oke kita simak bersama-sama sebelum mendengarkan cerita kita panggil Mas Yunus dulu ya Mas gini Mas saya penasaran ini oke sekarang kita sudah bersama Mas Yunus ya langsung saja nggak usah berlama-lama kita saya juga penasaran gimana sih cerita kemarin kok kayaknya sih seru dan ada tanda kutipnya ini juga request dari teman-teman ini soalnya kok kayaknya ya itulah monggo dipersilakan Oke selamat malam teman-teman bertemu lagi ya dengan saya Mas Yunus ya ya mungkin video kisah cerita misteri saya saat ini di pendagian gunung ya terutama itu ketiga kalinya yang pertama itu jadi Cetok kemarin sama teman-teman dan yang kedua itu di Gunung Manyutan nah ya Tampak Bimo dan yang terakhir ketiga ini ini di Gunung Wilis itu tepatnya yang di sebelah kemarin mungkin untuk pengalaman saya kali ini ini lumayan cukup parah gimana parahnya itu ya di dibanding sebelum-sebelumnya itu kan hanya sebatas penglihatan sama cuma gimana ya penampakan aja nggak nggak sampai menyentuh atau membuat kita jadi gimana gitu ya tapi untuk di Gunung Wilis ini menurut saya cukup wah cukup ekstrim juga untuk pengalaman ururnya ngeri pokoknya kemarin kan sempat juga teman-teman ngajak lagi saya nggak mau karena saya jujur saya saat itu masih kapok pada saya sendiri saya masih kasih kapok untuk sementara ya lewat jalur itu tak tanyain gimana aku pengen kesana pokoknya kalau belum kesana jangan mendaki ke Gunung Wilis itu mungkin nanti lewat-lewat Madiun ataupun Robo ya tapi saya enggak maaf mencantainya lewat saya kita lanjut ke cerita ya ya mungkin di awal cerita itu saya dari Madiun rencananya itu tiga orang yang pertama teman kerja saya dan yang kedua itu sama Mbak Wahyu subuhnya kemarin yang dicoba larangan nah itu kemarin cuma nggak jadi karena ada halangan yang punya rusak jadi saya nggak bisa membimbing beliau setelah itu saya dari Madiun sendiri tapi pas malam waktu saya kesitu ke berangkat ke Ngaju itu ada teman saya yang bernama Mas Fadil ini cukup spesial juga nanti di akhir video saya ceritain itu Mas Fadil DM saya lewat Instagram katanya mau ikut akhirnya ya ya udah nggak papa jadi dari Madiun itu saya berdua sama Mas Fadil menuju ke studo dan di studo di Ngaju itu saya juga ada temen namanya Mas Yogi itu temen cukup akrab ya BPA cukup akrab beliau ini tuh ya sering sekali mendaki ke Puncak Liman kalau nggak salah 6 kali 6 kali Mas Fadil makanya jadi ya karena memang gimana ya dari awal mendaki saya itu pengen banget lewat eh mendaki ke gunung wilis itu sekitar tahun 2016 itu saya udah ngepet ingin ke wilis akhirnya keturutan di bulan kemarin nah saya bertemu dengan Mas Yogi dan menawari lele mendaki ke gunung wilis lewat jalur sedudo memang jalurnya ini belum resmi ya tapi nggak tahu kedepan diresmikan atau enggak intinya waktu itu belum resmi Oke kembali ke cerita saat itu saya berangkat dari Madiun itu sekitar jam 9 malam ya malam jam 9 malam sampai di desa bareng sawahan itu sekitar jam 10 kalau nggak salah nah itu berarti satu Aduh aku lupa kok saya lupain enggak 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 weekend ya kok kita kedatangan temen baru juga yang Mas Heru itu jadi dia juga pertama kali ke gunung wilis sama seperti saya dan Mas Fadil dan disana rencana mendaki jam 2 ya terus saya kayaknya kok kemalaman akhirnya kita memutuskan untuk mengundur sampai jam 3 3 pagi dan malam itu hanya Mas Fadil aja yang tidur saat di rumah Mas Yogi itu saya Mas Heru dan Mas Yogi ngobrol-ngobrol sama cerita sambil nunggu jam waktu itu dan setelah jam 3 kita prepare langsung ke untuk menuju ke wisata Watulawang ya pendagiannya di rumah situ saat itu wisata Watulawang juga masih tutup Mas Bu tapi pandemi ya masih baik pandemi ya padahal bisa disayangkan sekali ya kita sampai di wisata Watulawang itu sekitar jam setengah 4 kalau nggak salah terus repair nyari sumber air di warung itu ada ada keran itu kita ambil disitu dan tak lupa juga kita berdoa dan kita start pendagian itu sekitar jam 4 kurang 15 menit kalau itu kita lewati wisata Watulawang sampai batas akhir itu ada plak-plakatan lumayan besar sih pagar pelanggan pagar itu tulisannya batas akhir wisata Watulawang kita ambil kanan setelah itu kita lurus itu jalannya sudah berbeda berbeda hanya setapak mungkin ya seperti kemarin di gimana itu kalau kamu sama kamu ya seperti itu ya ini kejadiannya ya ya baru-baru-baru dari wisata Watulawang ya saat itu saya menemui sebuah telur ini telur telurnya itu seperti ayam kampung kecilnya putihnya itu berada di tengah jalur kan aneh ya saya kira itu memang telur ayam kampung tapi kan posisi kita itu dah di atas jauh dari perkampungan kan nggak mungkin kayak ayam tapi saat itu saya juga ngobrol sama temen-temen sama Fadil Mas Yogi saya bertanya ini telur apa itu terus sama Mas Fadil kalau nggak salah itu dijawab ini telur ayam alas karena saya sendiri belum tahu telur ayam alas saya iakan aja tapi memang saat itu posisi telur itu cukup aneh anehnya gimana posisinya itu kok nggak di pinggir jalur itu posisi di tengah-tengah bener-bener di tengah nah saat itu saya cuma bilang sudah biarin aja saya melangkah melangkai telur itu tetapi Mas Fadil sama Mas Heru Mas Yogi itu tidak melangkai karena Mas Fadil saat itu punya inisiatif untuk memindahkan telur itu di pinggir jalur nah kejadiannya dari telur ini ini pikiran positif saya ya bukan negatif saat itu memang waktu di rumah Mas Yogi itu saya belum tidur beberapa jam itu pokoknya sebelum pendakian saya belum tidur gitu aja setelah ketemu telur itu memang kan saya melangkah setelah itu yaudah Mas Fadil itu di pinggir tangan tiba-tiba kepala saya pusing tapi positif saya saya memang belum tidur ya namanya orang belum tidur kan pasti terkadang pusing ya ya itu ya udah saya tahan aja pusing itu karena memang perasaan saya saat itu biasa saja nggak ada yang aneh saya beranggapan itu cuma saya belum tidur gitu aja jadi saya perjalanan setelah itu saya tahan terus pusing saya itu saya tahan tapi semakin berat semakin berat tapi saya tahan terus dan sampai di jalur yang bernama Ombang Amping itu jalurnya yang ada pagar besinya Mas itu itu ada 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 pintunya juga dipakering gitu nah sebelum sampai disitu saya juga diingatkan sama Mas Yongki kalau setelah melewati pagar itu jalurnya lurus Mas itu jalurnya namanya Ombang Amping ini jalurnya cukup ekstrim kalau siang itu kan kiri jurang yang ada air terjunya sebelah kanan kiri itu nah waktu itu kan posisi masih malam ya jadi nggak kelihatan jurang jadi saya biasa saja yang saya diingatkan sama Mas Yongki Mas kalau melewati jalur Ombang Amping nanti lurus saja soalnya jalurnya sempit dan kanan kiri jurang saya ya iya kan saja nah tetapi setelah melewati pagar itu kenapa tiba-tiba saya berbelok pada jalurnya lurus nah ini yang membuat saya itu untuk sementara nggak nggak mau lewat jalur ini ya kalau keingat saya di jalur Ombang Amping itu bikin kapok pokoknya bikin takut lah ya waktu melewati jalur Ombang Amping itu kan lurus jalurnya memang sempit mungkin buat buat gimana ya buat simpangan ya buat simpangan nggak bisa jadi satu-satu lewat itu jalur yang seharusnya lurus kenapa kok saya berbelok nah tetapi ini pikiran saya setelah menghagi ya tetapi waktu saya berbelok itu lang saya sempat melangkah satu satu langkah sebelum saya menginjak bahwa itu bukan tanah itu juga satu langkah sebelum saya menginjak itu itu saya sempat bilang astor blog saya keingat sama pesan Mas Yongki kalau jalur Ombang Amping itu cuma lurus kenapa kok saya berbelok nah setelah itu saya saya kembali saya kembalikan setelah kaki saya angkat saya kembalikan lagi akhirnya senter saya arahkan ke jalur memang jalurnya lurus enggak ada belokan sama sekali udah setelah itu saya cuma diam saja kita berjalan tapi keadaan itu masih pusing banget setelah lewat jalur Ombang Amping itu jalur masih datar belum ada tanjakan setelah kita bertemu kalau berjalan percabangan arah ke atas itu mulai lancak terus dan jalurnya perbatuan itu keadaan kepala saya sama posisi tubuh saya udah seperti nggak kuat dan satu lagi yang aneh saat kejadian itu Hai karir saya yang isinya hanya satu setengah liter isi tiga itu mungkin enggak terlalu berat ya tapi saat itu bahkan saya sangat-sangat berat pada karir yang paling berat yang saya bawa itu waktu dipendahkan gunung tahu via cemorokandang itu paling berat ini lebih padahal kalau dinalar itu karir saya itu masih ringan tapi ya kembali lagi ke positif saya kalau saya belum tidur dan mungkin profit jadi profitnya kurang fokus ya udah waktu ditanjakan itu saya sering baru lima langkah berhenti 10 langkah berhenti Mas Yogi cuma bilang santai aja Mas pokoknya nggak usah buru-buru gitu ya udah saya santai berhenti jalan-jalan berhenti terus dan sampai di PDHM kalau nggak salah itu ada sebuah bangunan katanya Mas Yogi itu PDHM saya sempat disitu istirahat cukup lama sambil negerin kirok waktu itu habis subuh habis subuh disitu saya sudah punya perasaan saya nggak kuat saya pengen mundur sebenarnya saya dari awal udah perasaan pengen mundur nggak pengen maju kemudian karena badan saya semakin ke atas itu semakin ya enggak pokoknya gimana ya berat dingin pokoknya campur dan di kepala ini semakin berat semakin berat waktu di PDHM itu paling parah sendiri itu waktu saya istirahat duduk itu posisi saya kan menyender di sebuah batu nah saya saat gini kepala saya itu seperti di ada yang gimana ya beban ketika terlalu berat kan seperti gini ya bro kok seperti beban saya itu super berat karinya dan waktu itu saya juga memang kepikiran ingin enggak pengen lanjutin perjalanan karena ya memang tubuh saya sudah gak kuat tapi waktu setelah hasil subuh akhirnya saya punya inisiatif untuk memberikan karir saya ke Mas Yogi biar beban saya berkurang ya mungkin karena memang posisi saya tubuh saya gak fit ya karir saya akhirnya saya serahkan Mas Yogi kita tolong bawa-bawain sampai ke atas ya mungkin sampai posisi saya udah fit memang saat itu saya sendiri juga sungka sama Mas Yogi sama Mas Fadil karena sudah mengajak dan ya rencana ini udah lama Mas Yogi sebelum puasa itu sudah punya rencana masa mau dibatalkan ya gitu sudah jadi terbit di perjalanan akhirnya karirnya saya serahkan Mas Yogi dan Mas Yogi pun juga mau membawakan akhirnya beban saya agak berkurang ya udah kita setelah hasil subuh kita kembali jalan lagi tapi posisi badan saya juga masih drop ya misalnya ya gak drop banget cuma udah berkurang kita dan ya ini ini mungkin kejadian anak yang terakhir ya waktu cahaya matahari udah mulai muncul badan saya yang semula itu drop gak karuan tiba-tiba hilang waktu di pos 1 itu itu udah sama sekali enggak pusing enggak capek enggak enggak berat udah pokoknya udah hilang nah mungkin ya ya beranggapan memang saya saat itu memang kan udah enggak bawa karir udah saya serahkan Mas Yogi dan sampai di pos 1 itu mungkin ya tubuh saya kembali fit nah positif masih positif ini bukan bukan misterinya masih bukan misteri ya akhirnya setelah pos 1 ya saya bawa kembali karirnya ya udah sampai puncak dan sampai turun lagi aman gak ada apa-apa ya mungkin kejadian-kejadian tadi enggak ada penjelasan misteri ya Nah ini kali ini saya mau jelasin dari bertemu telur itu sebelumnya teman saya yang bernama Mas Fadil ini ini punya punya gimana punya kelebihan yang bisa melihat dan bahkan saya berinteraksi dengan hal-hal seperti itu udah kesempatan setelah kemarin turun dari wilis itu dua hari setelahnya Mas Fadil main ke rumah saya dan bercerita tentang kejadian-kejadian yang membuat saya jadi kapok masih muda mulai dari telur itu sebenarnya dari awal perjalanan udah ada penglihatan dari Mas Fadil itu mungkin tapi Mas Fadil nggak mau berbicara takutnya nanti gagal penggagiannya nah itu waktu dua hari setelahnya Mas Fadil main ke rumah saya bercerita tentang kejadiannya ya saya sebenarnya enggak percaya tapi kok kok persis semua kejelasannya itu mungkin di kejadian awal itu saat bertemu telur itu mas awal-awal kejadian itu memang saat bertemu telur saat bertemu telur itu katanya Mas Fadil waktu itu telur itu sedang dimainin oleh anak-anak kecil karena dimainin anak-anak kecil dan saya melangkah sendiri di belakang saya kan Mas Fadil masih telur nggak melangkah posisi depan sendiri nah setelah itu mungkin ya enggak tahu ya mungkin karena saya kurang sopan atau gimana memang saat itu keadaan saya mulai aneh itu memang saat itu setelah melangkai sebuah telur nah setelah itu kan memang berat posisi saya kan udah dron setelah sampai di jalur yang bernama Mbak Ngambing itu sebenarnya kan jalurnya lurus kenapa kok saya berfilm nah itu kalau pandangan dari Mas Fadil itu ada sebuah makhluk itu di atas businya tangannya itu sangat panjang menjulur ke bawah dan ke atas lagi intinya tangan itu menjulur ke bawah seperti melambai-lambai seolah-olah ingin menarik seseorang nah saya terus beranggapan apakah ini kenapa kok saya jadi berbelok nah saat itu memang Mas Fadil kurang jelas ya mungkin next video saya akan bertanya-tanya lebih detail lagi ya mungkin ini ini cerita singkat-singkat saja waktu kejadian aneh yang saya alami dialami sama Mas Yunus ya nanti sama yang Mas Fadil like next video di video yang soalnya kita punya rencana kita akan berangkat ke jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh di kumpang-kumpang seperti itu kejadiannya tapi nanti ke detailnya kita ngobrol sama Mas Fadil mungkin ini yang membuat saya jadi percaya kalau Mas Fadil itu memang tahu soalnya di kejadian terakhir ini saya nggak posisi nggak cerita apa-apa jadi Mas Fadil itu menebak tapi persis itu kejadiannya waktu saya di PDAM yang saya hampir menyerah pendaki ke gudung wilis kemarin yang tadi? yang oh yang tangan itu ya mungkin cuma seperti itu aja penjelasannya saya kira banyak orang yang ada di bawah ternyata hanya satu makhluk itu tangannya sangat panjang dan seperti melambai-lambai seperti mau menarik orang ke jurang itu kan memang kejadian dulu itu sering terjadi ya ada orang jatuh gitu sering jadi banyak terubah yang di jalan lupa hari memang waktu kejadian setelah telur itu memang Mas Fadil diam saja saya mungkin memang baru pertama kali ketemu jadi nggak tahu kalau Mas Fadil ini memang punya keistimewangan tersendiri ya keren ini memang saat itu diam terus pokok di belakang saya diam-diam terus nggak ngomong sama sekali nah ini kejadian terakhir ya yang cukup cukup mungkin cukup bikin merinding juga waktu di PDAM waktu saya istirahat paling lama dan saya bikin menyerah itu posisi masih naik? masih naik itu posisi belum 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 ada sunres keluar masih gelap soalnya kan masih kiro sebul itu nah waktu di PDAM itu saya kan istirahat memang cukup lama itu waktu mas Fadil cerita di rumah saya beliau bertanya mas pas sampean di PDAM itu gimana rasanya? berat nggak? terus saya cuci ya memang berat iya mas berat nah Mas Fadil bilang katanya saya menggendong seseorang posisi jadi menggendong gini ya iya itu yang membuat saya rangpel atau gimana iya rangpel gitu itu yang membuat saya itu maksudnya yang yang ikutkan itu anak-anak yang tadi itu apa yang yang lain lagi maksudnya itu posisi yang seperti apa oh gitu makhluknya katanya itu orang dewasa orang dewasa itu yang membuat saya sedikit ya ya percaya juga sama Mas Fadil tapi juga bikin merinding juga kejadiannya kok sama seperti yang saya alami semua ceritanya akhirnya kan saya langsung kapok untuk seputar saya langsung kapok tapi setelah itu waktu tas saya kasih ke Mas Yoki saya saya kan berjalan tanpa karir jadi agak ringan tapi memang kusing terus waktu sampai di pos 2 itu kan sudah mulai cerak matahari sudah mulai muncul itu memang makhluk yang posisi gedung saya sudah tidak ada langsung hilang ini sudah pulang ya nah ini anggapan sama Mas Fadil itu katanya cuma sekedar resek ya kan ini itu resek maka 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 soalnya kan waktu saya menderapi setelah pos 1 itu tidak ada kejadian apa-apa cuma di atas Mas Fadil itu juga bertemu seseorang mungkin ini masih next video ya dan ada wejangan atau sebuah pantangan yang ada di binomilis sendiri mungkin nanti next video saya mau tanya pantangan apa yang ditemui oleh Mas Fadil itu nah waktu di puncak itu ya kan Mas Fadil waktu sore itu berkabut beliau keluar dari shelter yang sama Pak Humza kemarin sama Pak Tarmiji itu Mas Fadil keluar dan duduk-duduk di Topo Pertem yang ada lubangnya itu itu katanya Mas Fadil ditemui oleh sosok yang cukup spesial di gunung milis yang diberi sebuah ya sebuah pantangan dan ya cerita-cerita memang Mas Fadil kan punya keistimewaan bisa berinteraksi sama makhluk yang asap mata ya mungkin setelah setelah pos 1 itu memang gak ada apa-apa cuma di puncak aja Mas Fadil cukup sosok-sosok itu mungkin next video saya akan mengulas sama Mas Fadil soal pendagian di gunung milis next ya next ya mungkin itu saja cerita saya meskipun gak panjang tapi cukup membuat saya kapok butuh sementara Mas Fadil wajar beritu judul saya kapok eh masih trauma next next video ya iya tapi untuk rasa penasaran sebenarnya itu masih masih ada di benak diri saya saya juga penasaran karena sumbernya yang satu sebenarnya sudah diagenakan ya dari dari hape dua tiga mingguan mungkin beliau masih ada kegiatan mungkin pekerjaan pekerjaan sibuk Mas ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggal oke eh cerita yang sangat sangat menarik sekali pokoknya sangat menarik eh rasanya saya kok ingin kesana maksudnya kesana tuh bukan yang mencari hal yang seperti itu saya ingin ngelihat tracknya tuh gimana memang tracknya jalurnya tuh gimana kan katanya yang jalur itu kan kan kiri kan ada kiri nah sebenarnya kalau view seperti itu ya oke banget ya oke sekian dulu video kali ini next kita akan carubannya untuk cerita selanjutnya untuk part selanjutnya ya oke guys jangan lupa like komen share dan subscribe yang belum subscribe di subscribe juga ya oke sekian dulu cerita kali ini pokoknya tonton terus di channel cinta adventure madu saya mas kede mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam lestari tuguin trip selanjutnya salam setari ya inilah yang dinamakan jalur ondorante gunung wilis seperti ini ini yang paling panjang sendiri yang jalurnya cukup ekstrim tapi lebih parah yang ini kemarin pas berangkat nggak seperti ini hehehe hehehe